Gagasan Partai Solidaritas Indonesia itu sebetulnya mereka yang dianggap independent itu untuk ikut merekrut calon-calon untuk DPR itu adalah sesuatu gagasan yang menurut saya baik dan inovatif. Ancak ini juga cukup lumayan bagus, ada beberapa orang anggota yang berani mencalonkan diri sesuai dengan latar belakangnya. Apalagi misalkan tadi temukan, misalkan latar belakang bagaimana dia menguasai pertanian, dia sudah dekat dengan konstituennya, pendampingan, yang nyata lah. Jadi kan tidak hanya bahasa-bahasa mulut, tapi betul-betul praktis gitu kan, bagaimana janji kepada masyarakat, apa yang akan disampaikan saya kira sudah jelas sekali. Pesan saya untuk PSI ya tetap konsisten dan memberikan politik-politik baru lah, dengan gaya baru untuk politik di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.